Terima kasih. Sudah 100% mulai dari akhir bulan Maret kemarin, insya Allah. Kemudian untuk semester 1, untuk desain grafis, itu pembelajarannya lebih ke teori, Bapak. Yaitu teori tentang Photoshop dan teori tentang Corel Draws seperti yang pernah dikatakan jenengan dulu monofis ini. Kemudian untuk semester 2, kami meskipun masih awal, meskipun masih di tahun pertama, kami berusaha bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang sudah 2 tahun berjalan, Bapak. Intinya di semester 2, kami berusaha menciptakan Photoshop, meskipun kemampuan kami dan kemampuan siskal kami mungkin belum cukup mumpuni. Oleh karena itu, kita mengganteng judi, Bapak. Untuk desain grafis, ini kita sudah mengganteng judi. Seperti itu, Bapak. Dengan mengganteng judi, kita bisa menciptakan beberapa produk, Bapak. Jadi produk yang telah pernah kita ciptakan, di antara lain adalah kaos. Kaos, Bapak. Kita pernah memproduksi kaos di semester 2 itu sebanyak 195 kaos. Dengan ada 6 desain waktu itu. Kaos ini diperuntukkan untuk teman-teman kelas 12 yang mengadakan ujian praktek prakarya, Bapak. Seperti itu. Jadi kaos tersebut dijual oleh anak-anak kelas 12, seperti itu. Kemudian setelah kaos, kaos yang 195 itu, kemarin kita juga mendapatkan orderan dari teman-teman guru, Bapak. Yaitu kaos, apa yaitu, Gowes-Gowes. Nah, Gowes Masata, Pak. Jadi teman-teman guru di SMA Masata Langkul itu banyak yang suka Gowes, Pak Mancal. Makanya kemarin mereka kita tawari, Pak, bagaimana supaya Gowesnya lebih kelihatan, tampak serasi pada waktu Gowes, dipuatkan kaos. Nah, kita itu yang membuat kaosnya, Bapak. Seperti itu. Ada 13 kaos kemarin. Kemudian produk yang ketiga, Banner, Bapak. Banner. Jadi kita sering membuat banner, terutama pada masa-masa COVID kemarin, Bapak. Kita menciptakan membuat ada 5 banner. Termasuk banner BBDB adalah anak-anak desain grafis yang membuat, Bapak. Seperti itu. Dan produk yang paling sering dibuat oleh anak-anak desain grafis adalah sticker. Sticker ini kita tempel di masing-masing produk dari program-program lain dari double track di SMA Masata Tanggul, Bapak. Misalnya contohnya kayak Tata Boga. Stickernya kita yang menyediakan, Bapak, untuk ditempel di setiap produk makanan mereka. Seperti itu. Termasuk apa kemarin. Meskipun tempelannya seperti itu, Bapak, masker kita sudah sampai ke Surabaya, Bapak. Itu adalah hasil kreasi anak-anak seperti itu. Saya kira itu, Bapak, yang bisa saya sampaikan dari bidang desain grafis. Ini Dudi saya tampil di sini, Bapak ada di samping saya, mungkin bisa dilanjutkan ke Dudi saya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mas Dudi. Mas Dudi. Pak Ferry, Pak Ferry. Oh, Pak Ferry. Pak Daya, Dudi, Desain Grafis, SMA Satu Tanggul, Ferry, Pak. Nama saya. Ya. Yang pendidikan sampelan itu nani kimia atau apa? Atau kimia mi, Pak? Nirupamur, Pak Murni, Pak. Buas nirupamur. Oh, bukan dari kimia ya? Karena kan etik ero itu usahnya kimia. Bukan, Pak? Ya, baik. Pak Ferry, bagi Dudi. Monggo, Pak, pengalaman yang Bapak alami bersama dengan teman-teman dari SMA Negeri Satu Tanggul ini bagaimana? Oke, baik, Pak. Interaksi saya lebih banyak dengan Pak Endi sebagai trainer dari Desain Grafis. Bergerak, kami membantu untuk produksi jen kaos dan produknya sekalian, Pak. Dari beberapa sekian lainnya sudah dibuat dan sudah dijual oleh anak didik dari Pak Endi sendiri. Yang terakhir itu kaos beres masyata itu, Pak. Ada beberapa yang sekarang sedang produksi, cuman sempat pending karena COVID, Pak. Jadi, ada stop produksi, mari, Pak. Hal lain yang perlu disampaikan, Pak? Saya kira dikursi, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak Ferry ini berdua di bidang usaha apa, Pak? Clouding produk, Pak. Print-printing, sub-load. Oh, belum, baik. Untuk, mohon maaf, untuk kegiatan Pak Ferry, dalam pengetahuan bisnis, ya, lagi dalam pengetahuan bisnis, tentunya berharap memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang saya tambahnya. Iya. Gitu kan, Pak? Dengan, sebenarnya, dalam tanda petik, gangguan dari teman-teman Bapak, dalam hal ini Pak Endi dan murid-muridnya, apakah tidak perlu perjalanan bisnis Pak Ferry Video? Kalau gangguan, saya pikir tidak, Pak. Lebih. Bapak, mungkin begini, Pak. Tilosofinya hidup adalah untuk bermanfaat. Kalau misalnya saya mampu berbuat sesuatu, kenapa tidak? Dan ketika saat ini, saya bertemu dengan Pak Endi. Nah, interaksinya adalah apa yang saya punya, itu yang saya transformasikan Pak Endi, Pak. Begitu. Oke. Karena Bapak bedanya seniru kamu ini, jadi lebih cenderung pada kemampuan berkreasi, menciptakan, misalnya, gambar baru, menciptakan bentuk-bentuk logo yang lain daripada yang beda. Iya. Dengan demikian, benarnya gagasan atau ide-ide yang tergambar dalam produk-produk Pak Endi dan siswanya, itu berasal dari Bapak. Betul begitu? Saya cuma sekedar membantu mengarahkan saja, Bapak. Memberikan koridornya, terus kemudian Pak Endi yang beribadah teknis aplikasinya, Pak. Jadi, gambar sketsa, terus kemudian aplikasi software-nya. Saya cuma berikan sekedar koridornya saja, Pak. Arahannya saja. Baik, baik. Kemudian, apakah Bapak punya dalam tanda petik toko yang menjual kaos-kaos beberapa petik di sana? Saya lebih ke studio, Pak. Studio produksi. Lebih ke studio produksi. Oh, ke studio produksi. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Semoga, Pak, sukses dan mungkin lancar. Amin. Allahu amin. Kembali ke Pak Endi tadi. Pak Endi apa Pak Endi? Pak Endi. Jadi, selalu dicari orangnya. Siswa yang ikut berapa? Tidak ada, Pak. Siswa yang ikut? Ya. Suanya 19 orang, Pak. Oke. Baik, dari dua yang mewakili temannya, dari dua yang mewakili teman-temannya, saya pas aja, Pak. Dua yang mewakili teman-temannya pada saat monep hari ini, Pak. Nah, silakan diizinkan dia untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, oke. Siap, siap. Assalamualaikum. Buat Nama Tuhulai Beberakatuh. Selain Tuhulai Masuk Wah, Dwi Sulis Tianing ini berubah-ubah ya? Suaranya Pak Putih tidak masuk? Iya. Masuk, sudah? Terkenalkan, nama saya Vicky Yogyo Sertani. Saya dari SMA Atau dari Juru Sertani Sertani Masuk Dari oleh Deniz pada semester dua ini. Pada semester Benar membuat setika terus di calon serta didik baru terus tentang COVID-19 itu terus berbagai macam stiker itu, Pak. Yang stiker tentang apa? Stiker itu tentang makanan yang sudah dikelola dari Tata Boga. Oke, baik. Untuk membuat banner untuk membuat banner misalnya untuk COVID-19 itu kalimat yang ada di sana dan gambar-gambar yang ada dalam banner yang membuat siapa? Deniz. Yang membuat yang membuat itu senerah sendiri. Ya, misalnya kata-kata COVID-19 mari kita bunuh misalnya gitu. Yang mengarang kata-kata itu Deniz sendiri atau siapa? Itu bisa jadi cari di Google. Oh, cari di Google. Jadi mencari dari Google tidak ada yang mengarang sendiri. Misalnya COVID-19 ah, siapa takut misalnya begitu. Tidak ada yang mengarang sendiri ya? Iya. Oke, good. Kalau untuk stiker di stiker itu kan ada gambarnya misalnya gambarnya oh, stiker untuk nastar gambarnya itu gambar kambing misalnya. Iya. Itu olehnya dari mana? Ide ini diberi kambing aja, di gambar kambing aja atau di gambar bunga saja. Ide gambarnya dapat dari mana? Ide gambarnya itu awalnya kita browsing di Google. Terus kalau kata-kata itu kita mengarang sendiri. Oke. Good. Baik. Sudah pernah menjual produknya belum? Yang dijual itu kaos, Pak. Kaos. Iya. Jadi, Deniz bawa kaos itu jalan-jalan ke pasar tanggul. Ayo kaos, kaos, kaos. Gitu kan? Bukan, Pak. Itu kan kelas 12 ada ujian praktek itu. Terus? Terus dari bidang praktek itu suruh membuat kaos itu. Iya, terus? Terus yang menjualnya itu kelas 12. Oh, bukan Deniz yang menjual. Bukan. Oke. Laku apa enggak? Laku, Pak. Laku. Yes. Oke. Untung apa rugi? Untung apa rugi dengan berjualannya? Untung, Pak. Untung? Oke. Untungnya itu sekitar 4 juta. Wow. Banyak sekali ya. Hebat, hebat. Deniz hebat. Oke. Baik, sekarang ganti temannya satunya siapa, Deniz? Yang sama-sama dari Desain Gravis. Hebat, kan? Aldika. Aldika. Ya, Pak. Baik, Aldika. Coba ceritakan apa yang sudah Aldika terima dalam semester 2 ini. Apa yang sudah dilakukan? Buat Anu, Pak. Ya? Buat stiker, kaos, banner, Pak. Ada contohnya? Ada, Pak. Jadi, jelok. Contohnya. Contohnya di... Contohnya ada yang di presentasi yang ada di, Pak. Kenapa? Kepala sekolah. Ada. Contohnya ada di presentasi Kepala sekolah. Oh, barangnya enggak ada ya? Barangnya enggak ada. Kalau barangnya ada kan bisa dilihatkan lewat kamera. Barangnya sudah habis, Pak. Sudah habis? Kalau bannernya masih terpasang. Oh, banner masih terpasang. Banner tentang apa itu? Anu, Pak. KPDB, Pak. Oke. Kalau membuat banner semacam itu atau membuat stiker, itu gambarnya atau kalimatnya kamu peroleh dari mana, Anjika? Kalau gambarnya ada yang di Google, Pak. Dari di Google? Ya. Gambar apa? Inspirasinya, Pak. Ya? Inspirasinya, Pak. Inspirasinya. Iya, Pak. Misalnya, misalnya ini ada ibu dari Dewi itu, ibu Dewi itu ingin membuat stiker untuk minuman alpukat susu. Susu alpukat coklat, gitu. Susu alpukat coklat. Kemudian, kamu mencari inspirasi atau ide gambarnya di Google itu kira-kira mencari di mana? Anu, Pak. Langsung alpukat, Pak. Langsung, Pak. Buat sketsa dulu, Pak. Buat sketsa. Buat sketsanya di mana? Di gambar dulu, Pak. Di gambar dulu? Ya. Oh, pakai tangan langsung gitu? Atau? Langsung di aplikasikan ke Corel. Oke. Di masing-masing Corel Draw. Ya. Baik, baik. Sampai saat ini, Adika, Adika sudah membuat ide gambar-gambar stiker berapa banyak? Sampai saat ini, Adika sudah membuat ide gambar stiker berapa banyak? Banyak, Pak. Banyak? Iya, Pak. Dua? Empat? Seratus? Sekitar tujuh, Pak. Sekitar tujuh. Oke. Jadi kan dengan tujuh ini, Adika berlatih membuat gambarnya, membuat komposisinya, gitu. Kalau sudah mengkomposisikan, siapa kemudian yang mengevaluasi, yang menilai, oh, ini bagus? Oh, ini kurang baik? Pak Endi, Pak. Oh, Pak Endi. Oke. Kalau Pak Endi sudah bilang oke, maka kamu produksi. Begitu? Oke, Pak. Oke, bagus. Baik, terima kasih, Adika. Ukses. Untuk selanjutnya. Kembali ke Pak Endi. Selanjutnya, perkiraan Pak Endi apa, Pak? Untuk pengembangan para siswa ini? Untuk pengembangan para siswa ini, rencananya nanti kalau misalnya di tahun kedua kita dapat jatah lagi untuk usahkan dan harapis, Pak Pak. Jadi, biar mereka ilmunya berkembang tidak lupa. Rencananya mereka akan disayangkan asisten, Pak Pak, dalam mengajar. Jadi, seperti itu, Pak Pak. Mohon maaf, Pak Endi. Apakah tidak ada pemikiran untuk mengembangkan mereka pada keterampilan bagaimana memanage hasil produksinya? Jadi, tadi bayangan dari Pak Ferry, pernyataannya adalah beliau itu cenderung pada rumah baru. Tetapi, tidak pada tingkatan bagaimana menjual hasilnya. Selama ini juga, kalau saya tidak salah tangkap tadi, penghasilan itu diperoleh dari internal. Jadi, saya harapkan mereka nanti punya kemampuan, para anak didi ini punya kemampuan untuk bukan hanya mengandalkan captive market, pasar yang sudah tersedia, tapi bisa mengembangkan usaha mandiri. Gimana, Pak Endi? Gila, saya jelas arahnya nanti ke situ, Pak Pak. Makanya di semester 2 ini, kemarin kita istilahnya testimoni untuk produk kaos kita, Bapak. Kemarin yang menjual memang bukan langsung dari anak-anak DT, jadi anak kelas 12 yang ujian praktek perharia, tapi mereka menjualnya, mereka itu di luar, Bapak. Dan mereka harus buka stand di suatu tempat untuk menjajakan, menjual produk yang kita titipkan dari produk DT. nah dari situ ternyata produk kita laris manis, Bapak. Seperti itu. Makanya di semester nanti, di tahun kedua, kalau misalnya desain grafis mendapatkan jatah lagi, kita rencananya akan mau dibukakan outlet, ya. outlet. Ini outlet sudah kita rencanakan, Bapak tinggal bangun saja. Nanti kalau sudah punya outlet, karya karyanya anak-anak, produksinya anak-anak bisa dibaca di outlet di sekolah kita. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Endi. Pak Endi apa Pak Endi? Kalau Pak Endi berarti dicari terus, Pak. Halo. Ya. Pak Endi, atau Pak Endi? Pak Endi, Pak. Pak Endi dicari terus, Pak, ya? Terus keberadaan, ya? Endi, Nandi, ini, ya? Oh, oke. Endi, kalau bahasa Madura, Pak Endi, Pak, tak punya. Oh, Pak Endi. Oke, Pak Endi tak punya, Pak. Pak Endi tak punya. Baik, terima kasih banyak, Pak Endi. Sukses selalu. Kita berganti ke berikutnya. Mojgo, Pak Yudi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Budi. Saya Yudi Purniawan, trainer bidang fotografi, Bapak. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa secara keseluruhan materi sudah tersampaikan 100 persen. Insya Allah. Meskipun bergendala dengan pandemi. Oke, nanti penyampaian materi kita melakukan aplikasi baik itu WA atau komunikasi dengan anak-anak sehingga sejak terjadi pandemi COVID-19 itu yang kami lakukan adalah study from home. Bentar, mau tempat budewi di mute dulu, tempat budewi di mute. Tempat budewi di mute Pak Ros. Tadi sebetulnya budewi membalikkan kesayang untuk host-nya. Nah oke, good. Silahkan. Saya lanjutkan Pak. Saya lanjutkan. Saya sampaikan semua, Bapak. Meskipun ini, kemudian setelah pandemi, pada saat pandemi kami lakukan adalah sesabah atau study from home. Baik itu materi maupun praktek. Tetapi kendalanya di sini, bahwasannya ketika study from home, maka yang terjadi adalah anak-anak memakai peralatan seadanya. Karena untuk kamera yang dipunyai oleh sekolah, kemudian yang disewa dari sekolah, itu bisa kita digunakan dari anak-anak. Karena posisi tempat tinggal anak-anak yang menyebar, bagian ada yang di lereng gunung, Bapak. Sehingga kita sampaikan ke anak-anak, silahkan kita gunakan peralatan. Yang kamu punya merah, kamu punya HP, saya rasa punya HP, gunakan HP itu. Dan dalam praktek berjalan car, Alhamdulillah, semuanya mengumpulkan. Maksud nanti yang saya bawa, ini ada dua anak, yaitu Musri Patullah Sanah dan Serti Silviani. Kemudian progres, atau yang sudah kami lakukan dari bidang fotografi. Yang pertama, di sini, kalau secara produk, kami tidak banyak produk, tapi yang sudah kita lakukan, Bapak, itu kita membantu dari bidang. Sehingga untuk foto produk yang kita promosikan lewat media sosial, baik itu Instagram, ataupun Facebook, atau yang lain. Kemudian kita kerjasama dengan desain grafis, kita membuat katalog ketika ada anak praktek kelas 12, untuk kewirausahaan. Itu kita buatkan katalog, mulai dari foto produknya, kemudian foto kelompoknya, sehingga nanti untuk keperluan katalog yang dikerjakan oleh teman-teman dari desain grafis. Kemudian yang baru-baru ini kita harus dikerjakan adalah melengkapi foto-foto dari yang dibutuhkan untuk banner dan BPDB, Bapak, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan atau rencana menggandeng Dudi, Bapak, progres yang sudah kami lakukan hanya para pembicaraan dulu. Karena baru terpembicaraan dengan Dudi, kita sudah bergabung dengan Dudi, tetapi ada terjadi pandemi COVID itu, sehingga tidak bisa kita lanjutkan. Rencana kita menggandeng studio foto yang ada di daerah kami, Bapak, sehingga nanti anak-anak kami bisa ketika studio itu dapat dok. Nah, anak-anak kita dorong untuk membantu di situ, kita nyalakan makam. Jadi, menikmati dunia, justilah, dunia yang di luar sana, sehingga mungkin anak-anak kita praktek foto wedding, foto preway, dan foto di studio. Nah, tetapi, Alhamdulillah, baru kita negosiasi, kita ngokor-ngokor, mengenalkan dulu. Ya, ternyata ada pandemi COVID, sehingga tidak bisa kita lanjutkan. Seperti itu, Bapak. Itu mungkin sementara yang kita lakukan, sementara dari kami, sementara saya Giri Jumbo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yudi. Pak Yudi ada selama kegiatan tadi problem ini, kan ternyata pendaranya adalah kemampuan peralatan yang dimiliki oleh peserta. Begitu, Pak, ya? Ya. Kemudian, mereka tetap melakukannya. Mereka tetap melakukannya dan mengirim hasil kepada Bapak. Sejauh Bapak menginpolasi hasil mereka, bagaimana pendapat Bapak? Ya. Mereka tetap mengirim hasil Bapak terhadap hasil mereka. Tidak bersama-sama di sekolah. Tidak bersama-sama di rumahnya sendiri, mengerjakan sendiri dengan penuh kebebasan. Yang saya nilai itu bahkan hasilnya lebih baik. Artinya, sepertinya mereka itu mengerjakan out-out tanpa beban. Jadi bebas saja seperti itu. Itu malah dari lokasinya mereka bisa kreasi. Kemudian pemilihan lokasinya itu malah bagus-bagus. Saya bertanya sedikit lebih detail, Pak Yudi masuk ada tiga tempat. Di bidikurninya masuk belah tempat lagi, Pak. Gini, Pak. Kita datang kembali terlambat, karena ini saya masih menangani teman-teman untuk menulis dasar. Ya, ya. Tidak masalah. Baik. Kita menangani teman-teman untuk menulis dasar. Setelah itu, baru saya masuk ke sini. Akhirnya terlambat, saya coba connect pakai HP. Saya coba connect pakai komputer, sehingga ada tiga tempat di sini. Pak Yudi, berarti setelah mereka diberi bebasan, hasilnya menurut Pak menjadi lebih baik. Pasal kan biasanya untuk bidang fotografi, itu kan persoalannya ketajaman cahaya, kemudian fokusing, itu kan jadi masalah. Bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal semacam itu, Tim? Baik. Kalau untuk itu, Pak. Karena kita kemarin, gini, anak-anak itu untuk kamera, kamera DSLR maupun mirror. Itu anak-anak ada yang punya, Pak. Ya, berisi kita kan di pinggiran, Pak. Jadi, yang mereka punya adalah hanya HP. Jadi, mereka gunakan kamera dari handphone, sehingga di sini kalau kamera dari handphone itu sifatnya adalah compact, bahkan elektrik. Maka, yang kita tekankan di sini untuk anak-anak adalah pengambilan sebetulnya, kemudian pemilihan tempatnya, kemudian pemilihan tempat termasuk dengan ketukupan cahaya di lokasi tersebut, Pak. Kalau kita setting pencahayaannya, itu yang materi yang sebelum pandemi, kita ajarkan tentang seti-ti-ti ke exposure itu, yang artinya di sini pencahayaan dalam kamera, kemudian pencahayaan di luar kamera, gitu. Karena memang kita tekankan di sini, bahwa untuk otografi itu adalah sahaya, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak Yudri. Sisi Pak, ngerti aja. Siapa, Pak? Sisi Pak, yang kami ajak, yang artinya di sini adalah Nanda Musrifatul Hasanah sama... Halo, Pak, ya. Saya dengar, kan? Tidak, 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 tidak. Yang diikutan tadi, Musrifatul Hasanah dengan siapa, Pak? Halo. Halo, halo, halo. Dengan, Pak. Sama safety, Pak. Musrifat, dengan safety, Pak, ya. Sampai disini, putus, putus. Sampai disini, putus, putus. Sampai disini, putus, putus. Sampai disini, putus, putus, sama safety. Oke, saya akan bicara dengan safety terlebih dahulu. Saya klik safety. Safety, silakan di-unmute. Oke, safety. ya Cepty coba ceritakan apa yang kamu lakukan khususnya selama masa pandemi ini selama masa pandemi itu saya belajar dengan buku itu kak, belajar sendiri saya belajar tentang, saya belajar untuk berbicara ini selama masa pandemi ini saya belajar untuk berbicara di buku itu rumah saya sendiri karena kan pada saat masalah pandemi ini untuk praktek praktek langsung jadinya mengambil sendiri dan itu yang dikasih pak pak berarti melakukan di lingkungan sendiri ya ya lingkungan sendiri yang diambil apa? tentang gambar alam alam sama fokus-fokus fokus apa misalnya? seperti nanti foto ditemui terus fokuskan diri pak tapi kan sudah ada nanti setelah kegiatan semester 2 ini akan masuk semester 3 apakah kamu ikuti ini lagi? ya ikut pak kalau ikut apa sih untungnya? untungnya bisa belajar lebih banyak mengenal fotografi karena kan memang jadinya dulu kan setahun ya seandainya seandainya nanti sudah selesai sekolah apa rencana selanjutnya? rencana selanjutnya selfie apa setelah selesai sekolah nanti? nanti? oh saya putus rencana aja nanti setelah selesai sekolah? rencana aja nanti setelah selesai sekolah? kuliah hanya kerja kerja apa? kerja bakhtin? kerja bakhtin? tuh 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 jadi fotografer ya? sudah punya kamera apa saja? masih belum punya kamera masih pakai kamera HP kamera-kameranya ya pak cuman? kamera HPnya apa? samsung oh samsung bukan baik baik terima kasih safety sudah memotret berapa banyak? sudah memotret berapa? hasilnya ada yang dikirim sisanya jadi yang sendiri oke pernah kan melakukan editing fotonya? fotonya di edit? ya tenang ya kalau edit foto kemudian di edit jangan ditambah ya sayangnya pak oh sayangnya ya terima kasih safety selalu ya sama-sama amin baik berikutnya saudara siapa tadi namanya? mas mustahunya mas mustahunya mas mustahunya mas mustahunya gimana anda mustahunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke perkenalkan nama saya musikat rasana dari kelas 11 IPS ya dari kelas 11 IPS 1 oke saya mengikuti double track fotografi oke pengalaman saya dalam kegiatan double track fotografi ini diantaranya foto produk makanan dari double track tataboga untuk promosi dan katalog promosi dilakukan melalui media sosial seperti facebook dan instagram selain itu selain itu saya dari double track fotografi juga melakukan foto produk kaos dari design grafis juga untuk promosi dan katalog kemudian saya juga melakukan foto siswa untuk banner dan brosur PQDB SMA lebih 1 tahun dalam kegiatan double track ini karena adanya pandemi covid-19 maka kegiatan study at home diberlakukan yang tugas kami dalam kegiatan study at home ini diantaranya melakukan foto alam, foto kemandangan, foto produk, foto refleksi yaitu menggunakan media air dan cermin sehingga menghasilkan dayangan dari foto yang dihasilkan kemudian yang saya pelajari dari kegiatan double track fotografi ini diantaranya yaitu foto makro, foto yang bertujuan untuk memotret objek yang sangat kecil misalnya seperti hewan, seranggas dan lain-lain fotografi ini mirip dengan mikroskop berguna untuk melihat benda atau objek kecil sehingga gambar terlihat jelas dan kajak kemudian selain foto makro yang saya pelajari dari double track ini yaitu fotografi panning fotografi ini merupakan perpaduan antara teknik slow speed dan teknik high speed fotografi jadi setelah mempelajari foto panning ini saya dapat menghasilkan foto yang sebenarnya bergerak menjadi freezy background menjadi blur namun objeknya terlihat jelas contohnya memotret kendaraan bermotor kemudian di jabut track ini saya juga mempelajari tentang segitiga aperture tentang ISO, tentang diafragma dan lain-lain kemudian ada juga foto pemandangan yaitu foto yang dilakukan di luar ruangan bisa menggunakan ISO 100 jika kondisi memungkinkan terang namun jika di dalam ruangan bisa menggunakan ISO lebih dari itu misalnya 400 lebih kemudian selain itu ada juga shutter speed yang berguna untuk kecepatan pada gambar dan termasuk dalam segitiga aperture sekian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah ini muridnya Pak Judy yang asli nih asli muridnya Pak Judy bisa dihasilkan saya menghasilkan foto-foto ya seperti yang saya sebutkan tadi yaitu foto refleksi foto makro bisa tergantung androidnya Pak boleh saya tanya kamu android kamu itu sudah menghasilkan makro juga belum Pak ya bisa tapi tidak terlalu makro oh oke masih mikro dia iya tidak terlalu makro oke kemudian untuk yang apa tadi panik apa juga melakukan panik 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 tergantung merknya sebenarnya Pak tergantung kameranya kapasitas kameranya oke misalnya sekarang kita kan sedang zooming kan ada kabarnya banyak kali misalkan kamu please kabar gini foto pending itu hanya foto yang diambil untuk objek yang sedang bergerak Pak misalnya aliran air dari kran seperti itu kemudian kendaraan bermotor orang berjalan orang bersepeda bisa juga oke pernah melakukan untuk apa untuk tugas dan orang berjalan atau sepeda motor apa yang dilakukan ya sepeda motor pernah orang berkendara air yang mengalir di kran pernah hasilnya itu sudah dikirim kemana didokumentasikan Pak ada yang di memory juga ada yang dikirim ke trainer double track oh bagus baik baik terus komentar trainer double tracknya gimana ya untuk komentar sejauh ini bagus Pak karena masih pemulang mungkin masih ada kekurangan oke baik baik terima kasih rencananya rencana nanti kalau sudah selesai sekolah apa yang akan dilakukan oleh nanda ini kok Pak saya mau melanjutkan studi fotografi di Amerika atau apa rencananya saya masih ingin kuliah Pak tapi jika tidak mungkin saya akan bekerja oke baik terima kasih banyak kamu tinggal di mana di magisan tanggul Pak jauh dari sekolah kenapa Pak jauh dari sekolah tidak Pak dengan stasiun kereta api tidak tidak sampai Pak ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih siapa saya bingung lagi saya dipanggil Pak Yudi setiap program itu selalu membutuhkan anggaran juga diharapkan bisa menghasilkan revenue atau paling tidak bisa menghidupi diri sendiri kegiatan atau rencana Pak Yudi apa yang direncanakan untuk selanjutnya agar bisa berjalan terus paling tidak dapat menghidupi kegiatan ini sendiri kalau kita bisa menghasilkan revenue oke terima kasih Bapak ini dalam jangka pendek Bapak ini kita rencananya adalah menangani kita mulai mengerjana dari awal ini untuk kegiatan yang menghasilkan yang pertama adalah dari bidang kami kami akan menangani untuk foto tiswa kelas 10 jadi nanti untuk keperluan foto-foto identitas untuk rapor dan untuk kartu tajar oke lanjut Pak lanjut Pak Yudi lanjut Pak lanjut Pak S1 tadi untuk foto-foto siswa kelas 10 Pak oke rencana kami adalah untuk foto siswa kelas 10 kami tangani untuk keperluan identitas kemudian untuk keperluan kartu pelajar nah di bidang di dalam kartu pelajar ini kami tetap akan menggantikan teman-teman dari desain grafis kita kemarin juga mencoba 1,2,3 buah kartu dan Alhamdulillah hasilnya meskipun peralatan masih seadanya Alhamdulillah sudah layak lah kita ajukan ke ke teman-teman kesesuaan bagaimana kalau seperti ini dan ini sudah sama dengan yang kita beli kemarin nah maka rencananya tentang ketatan itu yang pertama jadi kita menangani foto kelas 10 termasuk untuk kebutuhan foto kelas 12 nantinya untuk kebutuhan ijazah itu kita tangani oleh kemudian untuk yang lebih luas lagi kita kemarin sudah mengajukan atau istilahnya meminta kepada ibu kepala sekolah untuk disediakan satu ruangan untuk kita buat semacam studio dan nanti kita sama-sama dengan outlet itu yang rencanan kita buat sekolah buat untuk menampilkan produk-produk baik dari tata buka maupun tata buka dan sebagainya di situ kita juga pampangkan kalau kita juga pemerintah dasar fotografi jadi karena serangkali untuk masyarakat ada yang mau foto kita layani terlihat terima kasih Pak Yudi dari peserta fotografi berapa orang Pak? dari peserta fotografi ada 20 Pak oke 20 orang ini apakah menurut Bapak ada yang memang terlentik terlentik karena bicara fotografi itu sebenarnya berbicara tentang art apakah ada yang terlentik diantara mereka jadi bukan sekedar foto tapi memang ada artnya gitu nah makanya kita bawa ini 2 anak ini Pak karena yang dari tugas yang terakhir ketika itu yang saya nilai nah ini yang saya minta ini kemudian pengambilan kemudian pencayanya dan di luar perkiraan saya seperti itu baik kemudian masih masih beberapa yang yang tidak sampai di bawah ini ada beberapa seperti itu Pak oke jadi menurut Bapak yang cukup menonjol ini 2 yang di bawah ini dan beberapa lainnya begitu Pak karena biasanya kalau kita melihat dalam satu kelas kan ada yang paling bagus tapi juga ada yang ya sudah diharapkan gitu Pak jadi 20 orang ini tampaknya ada yang dalam tada ketik sulit untuk dikembangkan apa sih Pak ya ya karena dari dapet-dapet ini kan tujuannya memberi kemampuan yang lebih luar akademis sehingga dia tidak melanjutkan dia akan membutuhkan usaha dan kemudian usahanya yang kita bicarakan dalam konteks ini adalah usaha berkaitan 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 dari 20 peserta Bapak ini apakah ada yang mohon maaf pokok melong nih terima kasih ada Bapak sebenarnya ada yang ada yang sekedar ikut ada yang sekedar mengisi kegiatan apa ya tapi ada yang serius ada yang serius baik Pak terima kasih banyak Pak Hamsah enggak Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat siang Pak perkenalkan nama saya Muhammad Amjun Aris perkenalkan Pak nama saya Muhammad Amjun Aris saya disini sebagai trainer di videografi sekedar info Pak videografi sendiri pembelajaran sudah mencapai 100% dan matahari sama praktek sudah terlaksana dengan bagus meskipun terhalang oleh pandemi yang sekarang ini Pak mungkin itu saja Pak baik terima kasih Pak Hamsah enggak enggak ya pada saat melakukan syuting untuk wedding itu Pak enggak untuk wedding itu di tanggul sendiri Pak ya itu di daerah sumber baru Pak oh bukan tanggul ya buatan buatan Pak oke baik untuk diskusi kali ini ada saudara Astu yang akan melanjutkannya silahkan Astu baik selamat siang Pak Amzah ya selamat siang Pak ya assalamualaikum Pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Pak Pak ini saya mau menanyakan ee dari videografi ini apakah dari siswanya tidak diajarkan untuk melakukan pembuatan film atau mungkin pembuatan semacam film dokumenter dokumenter gitu Pak jadi itu supaya kalau saya mau mendaftar jadi reporter itu lebih ada pengalaman gitu Pak oh gitu enggak apa namanya pernah rencananya mungkin kan ini Mas kan acara apa syuting buat film sebetulnya ini sudah di apa sudah direncanakan tetapi dengan adanya pandemi ini jadi anak-anak tidak jadi filmnya itu jadi mengikuti lomba apa namanya tema di dunia jatim itu dengan tema pengetahuan Corona di rumah saja itu yang lalu yang saya tanyakan lagi untuk ini ya Pak apakah ini para siswa menggunakan editing video via handphone Pak ya itu dari handphonenya itu menggunakan software apa Pak Biasanya biasanya saya suruh Pak Asik ke kinmaster oh iya iya kinmaster soalnya apa lebih mudah di kinmasternya lebih simpel gitu Pak ya lebih simpel dan Pak lalu dari painting alam itu Pak painting alam itu sendiri jadi itu videografinya seperti apa Pak jadi apakah dia menshooting alamnya kayak gimana atau mungkin mengembangkan dengan editing-editing warna atau mungkin dengan tambahan-tambahan seni-seni tersendiri gitu Pak sementara syuting alam dulu soalnya memperdalam sinematik anak-anak dulu biar syutingannya itu biar halus dulu dari situ apakah dari siswa-siswa ini sendiri ini sangat-sangat berminat atau enggak Pak mengikuti ini Pak videografi ini sendiri Pak Banyak yang berminat soalnya editing video sekarang kan lebih menarik iya berarti di sini videografi juga apalagi kalau keindahan alam anak-anak lepas suka itu iya iya mungkin dari saya itu saja Pak ya baik terima kasih membawa murid siapa Pak untuk saya membawa Irgi sama Paola Nabi adanya acara ini saya Irgi Amrla Ferezi dari bidang videografi Pak iya coba ceritakan apa yang sudah kamu pelajari lagi dalam materi atau videografi ini kita lebih prakteknya ya Pak soalnya dalam videografi ini kalau kita tidak praktek itu rasanya itu kurang apa kurang puas lah gitu Pak jadi kita itu dalam videografi banyak prakteknya Pak oke jadi kalau kurang prakteknya jadi tidak puas gitu ya Pak iya videografi ini yang penting itu adalah cara menshootingnya Pak menshooting apa yang akan kita buat atau kita apa berkarya untuk sebuah buat video itu gimana Pak itu cara kita praktek oke ya sementara ini yang sudah kamu praktekkan apa saja Irgi oh alhamdulillah banyak sekali Pak misalnya yang yang kemarin itu kita dalam videografi bekerja sama sama anak kelas 3 dalam pembuatan produk ikan ya Pak ya jadi videografi itu dikasih tugas untuk pembuatan ikan dari kelas 3 eh kelas 3 Pak pembuatan apa iklan iklan oke ya apa lagi setelah iklan kita pernah ada wedding acara pernikahan kita juga pernah rekam shooting Pak oke untuk yang berkaitan event tadi sudah ada pernikahan ya adakah pernah mencoba bazar oh masih bazar pernah pernah ya Pak untuk yang bazar pernah Pak pernah ya pada saat kita melakukan pengambilan gambar pengambilan video ya itu kan banyak sekali jumlahnya kemudian itu harus kita tata kita atur ya bagaimana dasar atau pemikiran yang mengaturnya itu apakah pokoknya urutan nomor si jilurut lupa apa kemudian masing-masing lima menitan gitu atau gimana kalau dalam dalam pencetingan sebuah gambar itu kita memilih dasar-dasarnya Pak atau disebut dalam perletakan kamera itu mana yang tepat mana yang tidak kalau kita menempatkan kamera itu secara benar pasti video dalam pencetakan gambar itu pasti baik Pak kalau saya secara tidak benar atau tidak efektif gitu Pak pasti akan serasa tidak apa nyata tidak baguslah gitu Pak ya oke baik rencana tindak lanjutnya kamu apa setelah satu tahun ini dua semester ini saya akan berkarya terus dan mau menciptakan sebuah video untuk saya update ke YouTube Pak oh good bagus itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi ya oke bagus bagus itu soalnya ya terus lanjut soalnya saya juga kalau menunjukkan sebuah video bukan hanya lewat dengan video ini saja Pak ya jadi saya menawarkan video itu lewat Instagram Facebook Youtube seperti itu Pak baik bagus bagus terima kasih ya selalu untuk kamu ya baik 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 berikutnya saudara maulana 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 abie oke maulana abie silahkan maulana bi sebentar Pak pindah ke irgi oh pindah tempat lagi iya salam oke ya Pak maulana ya Pak ceritakan apa yang kamu alami selama ikuti DT bidang videografi ini alhamdulillah apakah kamu sudah di video alhamdulillah Pak selama mengikuti program double track videografi ini saya menerima banyak pelajaran dari Mas Aris tentang angle suit dan pencahayaan lain-lain juga saya juga pernah diajak buat itu apa shooting video iklan kelas 3 dan wedding juga pernah halo ya pada saat wedding itu berapa temannya diajak sekitar 5 orang Pak 5 orang woy semua bawa video sendiri sendiri oh enggak ada yang pakai ada yang pakai itu Pak apa kameranya sekolah sama kamera rekorder sekolah oh enggak ada yang bawa video kamera sendiri enggak ada oh oke lanjut apalagi ya di videografi saya tambah banyak teman juga alhamdulillah juga 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 apa dan juga di videografi saya ya itu diajari banyak tentang videografi Pak thank you saya jadi lebih lebih Sapora lebih tahu tentang videografi oke ya itu saya lebih jadi karena sudah diajak ke wedding itu jadi punya pengalaman Pak oke baik dari shooting yang bermacam-macam kegiatan shooting dimana yang kamu sukai mau lana apakah shooting di mantenan apakah shooting di pada saat alam atau shooting balapan sepeda motor atau shooting mana yang paling kau sukai sebenernya yang paling saya suka itu di wedding itu Pak wedding ya karena disana kan banyak orang jadi bisa buat saya lebih percaya diri gitu oke kalau banyak binatang kebun binatang namanya iya 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 oh karena banyak orang maka bisa percaya diri iya Pak pertama itu sebenarnya kedua alasan kedua Pak suguhannya banyak enggak Pak enggak hahaha ya karena kan disana kan enggak bisa enggak bisa sembarang orang Pak maksudnya kan saya hanya bisa kesana soalnya diajak gitu Pak oh gitu ya baik karena diajak tadi yang diajak tadi berapa orang sebenarnya semua diajak cuma ada yang semua diajak iya 20 orang itu iya tapi kan enggak semua bisa datang itu Pak oh yang bisa datang berapa orang 5 orang tadi Maulana yang bisa datang berapa orang tadi Maul Maul Albi 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 Mocak Albi Albi Arapah terputus terputus Albi sebentar sebentar Pak keluar 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 kalau Albi keluar hahaha pindah Pak pindah Pak pindah tempat oh pindah tempat ya nah ini dia jaringannya Pak nah ini di Mami Pak di Ibu Mami Pak oke di Mami Apa alasannya tadi kok suka Kalau di wedding Ya karena Ya karena itu bisa membuat saya Percaya diri lagi pak Ya percaya diri Ada alasan lain Gak ada ya Apakah karena di tempat wedding itu Berarti pencahayaannya Bisa bermacam-macam Kalau dialamkan langsung aja Ya pak Ya karena kan ada itu pak Ada yang bawa lampu Ya lampu penerang Jadi bagus Baik oke Kalau sudah syuting gitu Sudah video syuting Kemudian diatur kembali Diatur kembali editing Oh iya Nanti Yang mau edit siapa Yang edit Anak-anak juga Oh anak-anak Iya Kamu juga bisa mengedit Alhamdulillah bisa pak Bisa juga ya Alhamdulillah Oke Kalau misalnya Saya punya syuting Video jumlahnya Rata-anak 3 jam Kalau di edit jadi berapa lama Ya tergantung nanti kan Diambil Diambil hanya momen Pertama aja pak Oke Oke Baik Baik Oke Rencana kamu Untuk semester depan Ya pak Apa rencana kamu semester depan Ya saya ingin Tetap Ikut Sementara Pindah Dari 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 Profesional Amin Amin Bagus 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 Oke terima kasih Selamat Untuk Molana Albi Terima kasih pak Kembali ke pak Hamza Pak Hamza Dari 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 Yang Promising Berapa banyak pak Yang Real Talented Sebetulnya Banyak pak Tapi yang Lebih mencolok itu Sekitar Anak Delap Sembilan Oh Bagus Oke Karena Anak Yang Biasanya Yang sering Mencoba 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 Itu yang nanti Yang bisa Oke Kalau mencoba 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 Berarti Itu kan Anak-anak Yang punya Skill Atau punya Smartphone Yang cukup Mahal Smartphone Yang cukup Kompleks Tidak Semestinya Pakaian pak Pakai hp Tapi Waktu Praktek dulu Anak-anak itu Menggunakan Komputer pak Oh Menggunakan komputer Iya Sewa komputernya Yang di Oke Oke Baik pak Rencana selanjutnya pak Untuk pengembangan Program ini pak Mungkin itu pak Apa namanya Studi grafik sama fotografi Pengen Membuat Studio Foto sama shooting wedding Atau Shooting model Atau nanti Dokumenter pak Kayak ada Membuat seperti Berita Kalau ada Acara kegiatan Di sekolah Nanti Ada Apa Kayak seperti Beritanya Atau gimana Ya Baik Pertanyaan selanjutnya pak Apakah Tidak ada Rencana Dari Teman-teman Videografi ini Membantu Membantu Para trainers Lainnya Membuat Video Bagaimana Melakukan Kegiatan Sesuatu Misalnya Ibu-ibu yang Buratno Dan teman-teman Yang berkaitan dengan Menjahit Mungkin membuat Video tutorial Tutorial Jadi kapan hari Anak-anak Membuat Membantu Pak Buat Pen syutingan Ya Jadi sudah Ada Dari Videografi Yang membantu Membuat Video tutorial Iya Berapa Banyak pak Video tutorial Yang bisa dibuat Satu Dua Sekitar Tujuh Nj Tujuh Video tutorial Tujuh Video tutorial Apakah Itu sudah Di Distribusikan Artinya sudah Di Publish Sudah Di youtube Sudah pak Jadi Youtubenya itu DT SMA Satu Tanggung Jadi Semua kegiatan Kayak Profil Double Track Terus Iklannya Anak-anak Kapan hari Terus Tutorialnya Para trainer Itu semua Ada disana Oke Itu yang Membuat Teman-teman Dari Videografi J Maksud saya Teman-teman itu Para siswa Bukan Bapak Oke Para siswa Termasuk diantaranya Irgi dan Maulana Albi Tapi kenapa Mereka gak cerita itu Tadi pak Saya tubuh-tubuh cerita itu Apa namanya Mungkin anak Gerogi juga Itu pak Irgi Irgi Kembali Irgi Irgi Oke Apa Kegiatan Dokumentasi 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 Pembuatan Sebuah Baju Membuat Tanah Oke Jadi kan Membuat Baju Buat Blues Ya Bagiannya Apa saja Yang kamu Shoot Untuk Penjahitan Itu Pergerakan Tangan Dalam Jahit Terus Busananya Tidak Jawali Dengan Memotong Kainnya Atau Membuat Ada pak Iya Itu juga Ada Oke Berapa lama Untuk Melakukan Membuat Video tutorial Ini Setiap Satu kali Apa Tik Tik Ya Satu kali Tik itu Pasti sudah ada Pencutingannya pak Sudah disuting Gitu pak Berapa lama Oke Berapa lama Durasinya Tidak Apakah Biasanya Tidak 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 Biasanya Sampai 20 30 Detik Oke Sekarang Misalnya Bu Mami Sedang Menggunting Kain Apakah Cukup Sekali Atau Diulang Tidak 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 Sekali Sekali Tidak Langsung Beres Soalnya Dalam Tata Letak Kamera Sudah Bagus Ada Berapa Video Tutorial Yang Sudah Dipuat Sekitar Tujuh Berapa Sekitar Tujuh Tujuh Ada Tujuh Video Tutorial Terus Bagai Ya 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 Mustinya Ini kan Teman-teman Anak-anak Dede Ini Bisa Juga Membuat Video Tutorialnya Praktikum Fisika Atau Praktikum Biologi Dan Nanti Insya Allah Bisa Saya Laksanakan Bapak Siap Good Terima kasih Tampaknya Kita Sudah Menyelesaikan Semua Bidang Keahlian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Ini Untuk Taboga Semester 1 Kami sudah bisa Menyelesaikan 35 30 JP Kemudian Semester 2 Sudah menyelesaikan 90 JP Yang sudah kita selesaikan Semester 2 Itu di PPT sudah Menu-menu yang sudah Di R2 Salah satu Pengembangan dari Tata Boga Kami kemarin Melakukan Kerjasama Dengan Mata Pelajaran Prakarya Dengan Menjual Produk-produk Dari Tata Boga Kemudian Dari Produk Yang dihasilkan Itu sudah Dipaparkan Tadi Dari Ibu Kepala Sekolah Di Kegiatan Ramadhan Kemarin Kami juga Memproduksi Untuk Pengembangan Memproduksi Quick Ring Dengan Lima Siswa Yang Dua siswa Sekarang kami ajak Ke Ini Bapak Mungkin itu Yang bisa Saya sampaikan Untuk Kegiatan Tata Boga Baik Terima kasih Bu Dewi Sulis Tianing Ibu Ada mengajak Dua siswa Ya Jadi Peserta Di Kegiatan Tata Boga Ini kan Bu Tata Boga Untuk Mamin Bu Makanan Ringan Minuman Makanan Ringan Dan Minuman Oke Boleh Dipersilakan Yang Siswa Ikut Di pertemuan Nanti Ini Untuk Menyampaikan Apa yang Dia alami Khusususnya Pada semester Dua Ada Semester Dua Ibu Sekarang Yang Bisa Nanti Alvia Mungkin Bisa Disampaikan Kegiatan Kegiatan Yang Di Semester Dua Pada Pada semester Dua Kita Membuat Contohnya Seperti Kue Kegiatan 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 Awat Melati Mabukas Sama Apa lagi Kegiatan Kegiatan Kenapa Jenis-jenis Minuman Oh Jenis-jenis Minuman Minumannya Apa Minumnya Yang memabukkan Atau Minuman Apa Potion blue, es kopi, oke pertanyaannya sekarang minuman-minuman itu diapakan? Apakah dijual dalam kemasan botol ataukah dibagikan dalam bentuk gelas, satu gelas, satu gelas, satu mangkuk dibagikan ke teman-teman atau bagaimana? Dalam bentuk botol. Dalam bentuk botol. Ya, botolnya umuran berapa, Ustaz? Satu setengah liter atau 600 cc atau 10 cc? Seberapa besar botolnya? Botolnya, tidak terlalu besar, maksudnya 200. 200. Oke, kemudian botol minumannya tadi dipasarkan kemana? Dipasarkan online secara online. Boleh secara online. Oke, pemasaran online. Misalkan ada seseorang beli, itu kemudian yang ngirim siapa kalau online gitu? Kan harus ada yang ngirim. Siswanya sendiri yang ngirim? Iya. Wow. Bagus. Baik, Bu Dewi. Untuk Alvia cukup. Semen satu ini siapa, Bu Dewi? Oke. Laila Tul, untuk kegiatan ini, untuk kegiatan semester dua ini, apa yang sudah dihasilkan oleh Laila Tul? Berapa banyak yang dibuat waktu itu, Laila Tul? Apakah tidak ada spesialisasi gitu? Karena itu, Laila Tul itu khusus, minuman. Alvia itu khusus. Kue-kue kering. Temannya lainnya lagi kue-kue basah. Temannya lainnya lagi kue-kue yang nyemek-nyemek. Itu enggak ada? Nggak ada spesialisasi gitu, mengkhususkan diri. Tidak ada. Nggak ada. Nanti Laila Tul kalau sudah menyelesaikan program ini, apa rencana selanjutnya? Mengembangkan Mengembangkan Kita sudah dibuat Ini Oke Membuat usahanya di rumah gitu Oke di rumah ya Kalau gitu Di rumah berarti harusnya ada alat-alat untuk Membuat Makanan ringan Ada Alat-alatnya Oh gitu Baik-baik Oke Cukup main lagu ya Kembali ke Bu Dewi Tolong main lagu Di mute Bu Oke tadi di mute lagi Bu Di bawah Bu Dewi Untuk kegiatan ini Apakah ada Teman Dari dunia Usaha atau dunia industri Untuk Tata Boga Belum Belum Kita belum kerjasama dengan Dudi Bapak Oke Mungkin bisa memberikan Alasan Kenapa Bu Untuk Dudi yang Kemarin di sini Kemarin di sini itu Kami dia bergerak di bidang Bektri Masih Pak Jadi untuk yang makanan Makanan minuman Untuk wilayah tanggul Kami belum bisa Menemukan untuk kerjasama dengan bidang Makanan dan minuman itu Untuk kegiatan ini Menurut Bu Dewi Menurut Bu Dewi Atau menurut Bu Sulis Tianing Milih yang mana Bu Dewi Sama saja Sama saja Baik Bu Sama saja Bu Dewi Bu Dewi Menurut Bu Dewi Pihak Dudi yang Potensial Untuk dihubungi Itu pada sisi produksi Atau pada sisi pemasaran Atau pada sisi Yang lainnya lagi Pemasaran Sama Ilmu Ilmu aneka ragam Yang dibuat Atau bagiannya Baik Bu Kalau pemasaran Apakah Ibu Tidak mencoba Menghubungi outlet Misalnya Di Ada Holland Bakery Kita menitipkan Kuih di situ Atau Ada di superkampret Apa Kemarin Kalau di SMA 1 Kebetulan kami Masih di kooperasi Kemudian Mengikuti Besar-besar Gitu Pak Kemudian Anak-anak itu Ada yang Di rumah Ada background Yang punya toko Jadi anak-anak membuat Itu ditaruh Di toko-toko Di toko mereka Oke Oke Jadi beberapa Di antara peserta itu Sudah punya Toko Untuk Menjual produknya Gitu Orangkuannya Punya Toko Jadi dia menitipkan Produksinya Di situ Sekali Oke Apakah Apakah Tidak Ada yang Dalam Misalnya Kerjasama Dalam Tanda petik Agak resmi Gitu Bahwa Oke Pihak Sekolah Memproduksi Ini 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 Nasar Dan sebagainya Tadi Atau minuman Ringan Tadi Kemudian Dikirim Ke Toko-toko Tadi Belum 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 Ada cukup Banyakkah Toko-toko Milik Ortu Tadi Yang Terjaring Ini Yang Anak Mau Ngeproduksi Sudah Bede Memasarkan Produk Itu Bagaimana Jadi Dari Serta Taboga Yang Sudah Bede Untuk Memasarkan Togak Itu Masih Dua Siswa Dua Siswa Baik Baik Terima kasih Banyak Semoga Usaha-usaha Selanjutnya Lebih Mancar Kita Beri Aplaus Pada Ibu Pegiatan Di rumah Pada Saat Pandemi Ini Kita Membuat Masker Tadi Juga Disampaikan Sama Tata Busana Muslim Kalau Kita Kolaborasi Membuat Masker Untuk Dibagikan Kepada Masyarakat Dan Juga Untuk Dijual Nah Pembuatan Maskernya Ada 550 Masker Dengan Harga Jualnya 5000 Per Masker Terus Untuk Anak-anak Kegiatan Yang di rumah Juga Bisa Membuat Masker Itu Untuk Anak-anak Yang Mempunyai Mesin Jahit Itu Bisa Dibawa Pulang Terus Untuk Anak-anak Yang Tidak Punya Mesin Jahit Itu Bisa Datang Ke Sekolah Lanjut Bu Saya Kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Nanti Bisa Dibuskan Dengan Saya Dengan Juga Anak-anak Baik Terima Kasih Untuk Diskusi Kali Ini Tim Kami Sedara Handa Akan Melanjutkan Diskusinya Silahkan Handa Selamat Pagi Bu Redmo Siang Selamat Siang Ini kan Untuk Khususnya Masih Masih Sama Kayak Yang Pagi Suaranya Kurang Keras Bu Anda Suaranya Kurang Keras Sudah Dengar Halo Sudah 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 Untuk Kata Bicara Modern Ini Untuk Usahanya Usahanya Terus Untuk Usahanya Apakah Sudah Mudah Berjalan Berjalan Dengan Sama Bicara Bicara Tadi Orang Jelas Bicara Bicara Orang Jelas Untuk Usaha Dari Tata Bicara Modern Mungkin Ada Sudah Bicara Mungkin Di rumah Apa Selama Selama Ada Di rumah Kalau Masa Pandemi Ini Anak-anak Masih Membuat Masker Di rumah Ibu Kalau Sebelum Pandemi Itu Anak-anak Bikin Plus Itu Untuk Praktek Prakarya Untuk Kelas Yang 12 Kelas 12 Praktek Itu Anak-anak Bikin Plus Kalau Selama Pandemi Ini Anak-anak Masih Membuat Masker Jadi Plus Yang Dihasilkan Masih Belum Sampai Tahap Dijual Sudah Pada Waktu Praktek Prakarya Itu Dijual Alhamdulillah Semuanya Yang Dibuat Laku Yang Dijual Itu Semuanya Ada 35 Plus Plus Anak-anak Plus Orang Dewasa Semuanya Laku Buat Adik-adiknya 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 Adik-adik sendiri Atau mungkin Ada Arahan Dari Gurunya Itu kan Buatnya Di sekolah Ibu Jadi Masih ada Arahan Dari Ibu Gurunya Dari Gurunya Ada arahan Anak-anak Misalkan Ada yang Gak Bisa Itu Masih Dibantu Caranya Begini Apakah Ada yang Sudah Bisa Sudah Diberikan Kemampuan Pecah Model Sudah Sudah Bapak Membuat Plus Sudah Ada yang Pecah Model Tapi Model Masih Yang Sederhana Jadi Belum Ada yang Kreasi Sendiri Misalnya Lengen Sebelah Kanan Panjang Lengen Sebelah Kiri Pendek Belum Atau Lengen Kiri Kutungan Sudah 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 Ada Apa Lengannya Ada yang Tiga Per Empat Ada yang Lengan Panjang Ada yang Tiga Per Empat Ada yang Pendek Oke Itu Tapi Sama Kan Bu Kalau Kanan Panjang Kiri Juga Panjang Kan Oh Iya Iya Bapak Sama Jadi Model Yang Satu Tiga Per Empat Yang Satu Kutungan Gitu Bu Belum Mencoba Bapak Lanjut Masalah Isinya Aja Harus Menjadi Kan Desainnya Aja Bukan Menjual Maksud Ibu Di Adek Adek Nya Tentang Komplikasi Pelajaran Tentang Desainnya Aja Membuat Model Apakah Ada Mereka Diberikan Keterampilan Membuat Model Jadi Tidak Perlu Sampai Jadi Tapi Membuat Model Yang Bisa Nanti Ditempel Kedim Menekin Atau Dikirim Bia WA Atau Medsos Lainnya Sudah Ada Bapak Ada Yang Anak Buat Model Terus Kebetulan Sudah Dijahit Terus Ibu Dora Yang Mau Bapak Sudah Sudah Dipakai Sama Ibu Kepala Oke Oke Sekian Masih Lagi Ada Ada Lagi Anda Baik Saya akan Lanjutkan Bu Renau Anak Anak Yang Dibawa Ini Ada Intan Sama Ada Siti Nur Halimah Intan Dengan Nur Halimah Siti Nur Halimah Baik Siti Nur Halimah Intan Oke Intan Ada Intan Intan Harusnya Sudah Salam Silahkan Intan Assalamualaikum 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 Halo Pak Halo Intan Ya Silahkan Intan Ceritakan Pengalaman Kamu Selama Ikuti Kegiatan Ini Ceritakan Bentar Pak Posisi kamera Kurang pas Oh Kurang pas Alhamdulillah Lancar Pak Dan Saya Di rumah Saat Corona Membuat Maskar Berarti Punya Mesin Jari Di rumah Alhamdulillah Punya Mesin Obrasnya Punya Enggak punya Tapi Itu Mesin jahitnya Gak pakai Dinamo Oh Mesin jahit Lama ya Pakai Kaki Ya Mesin jahit Pancalan itu ya Pancalan ya Pancalan Oke Apa lagi yang dibuat Selama Pandemi ini Masih Masker Pak Minimal Satuana itu Membuat 20 Masker Satu Warna Jual Satu Bijinya Satu Biji Masker Itu 5000 Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sudah Menjual Produk Maskernya Di Tetangga Di tetangga Dan teman-teman Iya Pak Oke Berapa banyak Sudah dijual 20 20 Oke Baik Kemudian dengan Lus atau rok Sudah menghasilkan apa Yang waktu prakarya Yang waktu prakarya itu Membuat Blus Perkelompok Oh Blus Perkelompok Bukan perorangan Enggak Roknya Perorangan Iya Perkelompok Sudah membuat rok Perkelompok juga Iya Sudah punya keterampilan Kelompok itu Ada dua anak Oh Oke Sudah membuat rok Berapa banyak Model A Rok Sepan Oh Model A Rok Sepan Maaf Pak Grogi Gigo Iya Iya Oke Sudah membuat Satu Itu karena prakarya ya Iya Kalau yang membuat Untuk membuatkan sendiri Jadi Seperti kan ada teman Tadi membuat baju kamis Untuk dirinya sendiri Di rumah Apakah intern juga Sudah membuat Untuk dirinya sendiri Atau Untuk Ibunya mungkin Atau Untuk adiknya Oh masih ajar Membuat pola Pak Oh masih belajar membuat pola Iya Pakai apa polanya Pakai kertas Pakai kertas Oke Good Baik Baik Kemudian Yang harus dijahit Ya Ngebrasnya di mana Sekolah Di mana Sekolah Di mana Satu tahun Satu tahun ini Sudah selesai Apakah kita Akan melanjutkan Di bidang Bersana modern Ini Ya kalau semisal saya Tidak kuliah Tidak kuliah saya Tidak kuliah saya Lanjutkan Pak Sukses untuk Intan Ya Pak Makasih Terima Oke berikutnya Selanjut ke Siti Nur Alima Silahkan Siti Puk Waalaikumsalam Waalaikumsalam Coba jelaskan Selama saya belajar Di program Double Track Tata busana modern Saya menghasilkan Masker Blues Rock Oke Terus Adakah kesulitan Kesulitan yang dihadapi Apa kesulitannya Saat Guru Guru mengasih apa Tugas SFA Tugas SFA Ya Ya Membuat masker Membuat masker Saya tidak di rumah itu Tetap punya Mesin jahit Terus dibuat Di Sekolah Ya Tidak bisa disum Gitu Tidak bisa Dijahit tangan Tidak bisa Pak Tidak rapi Masih kurang rapi Kurang rapi Tapi pada saat Kamu membuat Blues misalnya Apa tidak di jahit tangan Dulu Disum itu namanya Iya Pak Tapi Cuma bawahnya Oh Bawahnya Atasnya tidak Tidak Oke Kalau begitu Pada saat Kamu membuat blues Dan rock Apa kesulitannya Kesulitannya apa Membuat rock atau blues Dalam Oh gampang Pak Saya tiap hari sudah Buat blues sama rock Jadi Tidak ada kesulitan Apa gitu Lumayan gampang Pak Tapi Sulitnya saya masih Di pola Oh Kesulitan masih di pola ya Iya Oke Kalau Sudah lancar Bagaimana Pada saat Membuat blues Itu pakai Pilihan Bahan kain apa Katun 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 polos apa Berbunga-bunga Ada yang Ada yang polos Ada yang motif Ada yang Motif Ada yang Polos Jadi Membuat dua Banyak Kenyataan Itu Pak Untuk dijual Waktu Waktu Oke Dari 20 Orang Keserta Itu Apakah ada yang Jalan Tanda ketik Tampaknya Paling talentik Paling Sip Dia bisa berkembang Dengan baik sekali Bahkan menjadi Desainer Ada Ada berapa orang Yang bisa Diunggulkan Apakah termasuk Intan dan Siti Nur Halimah ini Ada tiga orang Intan itu Termasuk Ya tiga orang Intan ini Termasuk Kreatif Dalam membuat Mode Jadi Dia itu Mendisain Baju-bajunya Sudah banyak Dan bagus-bagus Dia gambar sendiri Punya ide-ide sendiri Wow Intan Yang jahitannya Paling halus Yang jahitannya Paling halus Ada Siti ini Tadi juga Sudah bagus Sudah laman bagus Terus ada Tiga Kalau yang Sudah lancar Jahitnya Sudah halus Ada sekitar Empat sampai Lima anak Oke Sampai Lima Anak Tidak Tidak Adakah Peserta Laki-laki Tidak Ada pak Semuanya Perempuan Pertanyaan saya Mengapa Tidak ada Peserta Laki-laki Tidak ada Murid Laki-laki Yang berminat Situ Ya Karena Tidak ada Yang daftar Waktu dulu Pak Kebanyakan Anak-anak Perempuan Ya Karena kan Yang di Tata Boga Ada laki-lakinya Juga Saya ingat Saya Ya Kalau Tata Busana Itu Tanyaan Anak-anak Masih Kurang Berminat Lebih Berminatnya Lebih Kedesain Ada Yang Videografi Fotografi Lebih Minat Kesana Ya Sebagai Gambaran Saja Bu Sekarang Ini Kalau Misalnya Orang Laki-laki Menjahitkan Baju Itu Sangat Sulit Menjahit Jarang Ada Menjahit Baju Yang Bisa Bekerja Dengan Baik Dan Kualitasnya Baik Waktunya Juga Cepat Saya Punya Kenalan Pelanggan Pelangganan Lailer Itu Sampai Mengeluh Dia Tidak Bisa Melakukan Regenerasi Tidak Ada Calon Penghenti Dia Akhirnya Sudah Siap-siap Membukut Nah Mungkin Bermak Bisa Menyemangati Burit Laki-lakinya Untuk ikut Pergiatan ini Tentu saja Nanti Terlalu Saya bergeser Dari Semula Bus dan Rock Berganti dengan Tenana panjang Dan Baju Rasanya Gitu Burit No Bumami Prasetyo Eh kok Bumami Burit No Bumami Nanti bisa langsung Roso Dengan Bumami Oke Mungkin Kita Berit Siap Muslim Bumami Oke Bumami Oke Moga Assalamualaikum Wabarakatuh Di sini saya Trainer dari Tata Busana Muslim SMA Menyampaikan bahwa Kegiatan dalam 2 semester Sudah terpenuhi Bapak Untuk semester yang pertama Kita bisa menghasilkan produk Yaitu berlupa jilbab Jilbab yang kita hasilkan Adalah jilbab instan Dan jilbab skimpat Untuk jilbab skimpat ini Anak membuat Jilbab Dengan ukuran 1 meter 15 Itu dibuat dengan Dijait pinggirnya Itu saja Yang digampang daripada Membuat jilbab instan Kemudian yang untuk semester 2 Kita juga melakukan Satu kegiatan Dengan adanya Pandemi ini Maka kita ambil satu Kegiatan untuk membuat masker Bapak Untuk itu kita Mencoba untuk membuat masker Yang dilakukan oleh anak-anak Kolaborasi dengan Tata Busana Modern Jadi kita bekerjasama dengan Program Tata Busana Modern Untuk memproduksi masker Yang kebetulan pada saat itu Kita mendapatkan order Dari sekolah 550 masker Ada yang dikerjakan di rumah Untuk dibawa pulang oleh anak-anak Kemudian ada juga yang dikerjakan di sekolah Karena anak-anak ada juga Yang tidak mempunyai mesin Itu adalah kita Untuk yang punya mesin Maka mereka bisa bawa pulang Kemudian untuk WFH Yang dilakukan oleh anak-anak Mereka kreasi dengan Membuat produksi Gamis untuk dirinya sendiri Karena pada saat itu Pengasas jadi Mereka mempersiapkan untuk lebaran Seperti itu Mereka membuat gamis untuk dirinya sendiri Kalian bisa menjahit untuk dirinya sendiri Itu Bapak Terima kasih Baik, terima kasih Dari kegiatan yang sudah dilakukan Bu Namik Untuk Misalnya tadi ada Jilbab segi 4 Ada yang segi 5 Tidak ada Bapak Apakah jilbabnya itu Jilbab lawanan begitu Apakah ada dengan pernik-pernik Dan hiasan dan sebagainya gitu Untuk itu kreativitas siswa Jadi untuk anak-anak yang memang Tidak suka dengan pernik-pernik Maka itu mereka Tidak memakai itu Bapak Tapi ada juga yang membuat itu Dengan memberikan hiasan Kancing kecil-kecil dan sebagainya Seperti itu Tapi tidak diarahkan oleh Bumami Ini buat keihiasan Ini buat keihiasan Ini buat keihiasan Tapi mereka Saya sukanya seperti ini Bu Seperti itu Baik, baik Kemudian bisa lanjutkan dengan Hasil yang membuat gamis itu Gamis untuk diri sendiri Itu mereka kerjaan di rumah berarti Bu ya Iya Untuk yang Berarti yang tidak punya mesin Tidak masalah Ini Melakukan Bapak Tetapi mereka ke sekolah juga Saya mau ke sekolah Karena di sekolah ada mesin Itu monggo saya gitu Oke, baik Dari peserta 20 orang Bu ya 20 orang ini Yang sudah berhasil membuat gamis Untuk diri sendiri berapa banyak Ada sekolah lima Pak Yang sudah selesai Ini sudah selesai Yang sudah dipakai ada lima Ini tadi ada dua siswa saya Yang kebetulan membawa Satu yang membawa contoh Yang sudah dibuat Yang tadi Yakanya dibawa aja Saya gitu Iya, baik Baik Waktu saya berbunyi ke sana Kan pada saat sudah membuat Dibuat Baik Kemudian Bu Apakah juga diberikan Pelungan untuk mereka Membuat gamis untuk orang-orang lain Misalnya orang yang lebih Khusus Orang yang lebih tinggi Untuk sementara ini Karena memang Berbatas dengan Dengan ini ya Pak Dengan COVID Kita coba dengan Salah satu peserta dulu Siapa? Kurnia 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 dimana Kurnia? Kurnia Kurnia putri ya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kurnia putri silahkan Ceritakan Kurnia Apa yang kamu lakukan Khususnya selama pandemi ini Dalam sebesar ini Saya mendapatkan banyak pengalaman Meskipun Dalam Dalam adanya perbedaan Masa pandemi seperti ini Ya Jadi Di masa pandemi ini Saya belajar membuat masker Dan menyelesaikan Bisa Dan saya mampu Menyelesaikan masker Sebanyak 48 masker Wow Saya bersama Tim double track Tata Abusana Muslim Mampu menyelesaikan Masker 550 masker Dan itu orderan dari sekolah Sekitar 600 ribu Dan keuntungannya tersebut dikolaborasi dengan Tata Abusana Modern Selanjutnya Saya membuat gamis Untuk baju lebaran kemarin Ini contohnya Wah Hebat Wah Tanya apa itu Ungu pak Ungu Kenapa gak berkuda Dipake pudoran Lanjutkan dunia Pengalaman saya Mengikuti double track Tata Abusana Muslim Ini sangat banyak Mulai dari Mengenal jenis kain Dan Mengetahui Bagian-bagian dari mesin jahit Memorikasi mesin jahit Apa pak Memorikasi mesin jahit Bukan pak Apa itu Mengenal pak Bagian-bagian dari mesin jahit Oke ya Lanjut Oke kunya Baju gamisnya itu Halo kunya Halo putri Halo kunya putri Laki kok Dilai 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 Oke Oke Kurnya Baju gamisnya itu sudah dipake Sudah pak Oke Kemudian Baju gamis tadi digabungkan dengan Jilbabnya kan Jilbabnya juga buat sendiri Iya pak Warna apa Warna ulu pak Oh sama-sama berarti ya Iya Baik Apakah di program ini Kamu juga diajari mengukur Untuk membuat pakaian itu Iya pak Diajari mengukur Iya Bagaimana mengukur untuk dirimu sendiri Membuat baju gamis itu Enggak sulit Sulit pak Sulit kan Karena mengukur Mengukur lingkar perut Mengukur dan seterusnya Macam-macam kan ya Sulit yang mengukur dirimu sendiri Sulit pak Berapa lama waktu diperlukan Untuk menyelesaikan baju gamis lama Sekitar 10 hari pak 10 hari Iya karena proses belajar pak Iya ya bagus 10 hari bagus itu Kalau saya ke penjahit itu Malah bisa sampai 1 bulan Lalu diselesaikan Terus lanjutnya Bahan apa yang dipilih Katun pak Kenapa miliki katun Yang mengapa miliki katun Lamput pak adem bisa dipakai bisa adem Oh Gak panas pak Oke Gak panas Jadi karena katun jadi gak panas Jadi kalau katun enaknya di bawah matahari Supaya gak panas ya Oke Pernahkah kamu membuat gamis untuk bayi Belum pernah pak Untuk anak kecil belum pernah ya Belum Baik rencana kamu selanjutnya apa Kalau bisa ya Kuliah Tapi kalau gak bisa ya Saya bisa belajar dari mengikuti Double Track atau misalnya muslim ini Selanjutnya Selanjutnya saya ingin mempunyai konveksi Dan perusahaan putih Oh bagus Pertanyaan di rumah Ada mesin dair Gak ada pak Oh jadi di sekolah itu 10 hari itu Iya tapi gak setiap hari pak Kalau ada waktu luang Jadi pakaiannya ditinggal di sana Di sekolah Ya dibawa pulang ya Dibawa pulang Oke Baik Baik sudah jadi Terus itu Ketian kainnya dilakukan apa? Atau juga di obres? Iya gak di obres Kenapa? Di obres Oh di obres Jadi di obres juga ya Iya ada Oke Baik Terima kasih kurnia Mudah-mudahan keinginannya punya usaha konveksi ini dapat terpenuhi Amin Selamat berjalan Baik Bumami berikutnya sih Bumami Yang bersama kurnia tadi Iftita pak Iftita Oke Iftita silahkan Iftita Oke Silahkan Iftita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Iftita maharika Ya Ceritakan Iftita Apa yang kamu lakukan di kegiatan ini Ya pak Ceritakan apa yang kamu lakukan di dalam double track Dusana Muslim ini Saya kemarin telah membuat kerudung Kerudung jilbab jilbab instan Oh jilbab instan Wow Ya Apa lagi? Terus Jilbab instan ada apa lagi? Masker Masker ya apa lagi? Baju santai Baju santai Baju santai muslim ya Ya Apa lagi? Sudah Sudah Ya Baik untuk jilbab instan Itu apakah berbeda dengan jilbab sekipat? Lalu Iftita Jilbab instan Apakah berbeda dengan jilbab sekipat? Dari kira iman ini Bokok hilang Iftita Bagaimana Iftita? Apa bedanya jilbab instan dengan jilbab sekipat? Kalau jilbab Jilbab Lihatannya koneksi jilbab budora agak lambat nih Karena di lab sebelahnya itu ada program ini pak Untuk BPDB mungkin sebagian nanti Insya Allah Saya offkan untuk dioptimalkan di beberapa komputer nih pak Siap 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 Silahkan Siap ini kita mahar tidak oke tidak tempatnya Oke apa bedanya antara Jilbab Insta dengan Jilbab Insta? Kalau Jilbab Insta itu langsung bisa dipakai, jadinya tidak usah pakai jarum lagi. Oh, tidak pakai jarum lagi. Mana lebih sulit membuatnya Jilbab Insta dengan Jilbab Insta? Jilbab Insta. Oh gitu. Ya masih pakai pola kalau menjahit Jilbab Insta. Oh pakai pola ya? Kalau Jilbab Insta tidak pakai pola? Ya, tinggal kelim pinggiran. Oh tinggal kelim pinggiran, oke jadi sudah selesai jadi ya? Ya. Sudah banyak Jilbab Insta yang dibuat? Kemarin waktu praktek anak kelas 12. Membuat itu? Ya. Oke, hasil yang dibuat itu kemudian dijual atau disimpan gitu aja? Dijual. Dijual ke? Masyarakat sekitar. Wow, dijual ke masyarakat kita. Berapa banyak sudah yang dihasilkan kemudian dijual? Hasil karyak kita sendiri loh ya. Dapat sekitaran lima. Sekitaran lima, oke. Malah anak Abi juga beli sebabnya itu? Hahaha, no. Siapa tau beli untuk mamanya, ibunya atau pacarnya? Enggak ya, enggak beli ya? Enggak. Baik, Tita. Rencana yang baju santai tadi gimana? Baju santai. Dipakai sendiri. Dipakai sendiri. Oh jadi bukan dari pelajaran di DT ini ya? Bukan. Oke, baju santai yang dibikin bahannya apa? Kain Bali. Kain Bali? Ya. Kain Bali. Kenapa pemiliknya pakai kain Bali? Dingin Pak, terus? Lembut. 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 Lembut dan dingin ya? Ya. Olah anak Abi pernah pakai kain kali? Alhamdulillah Bapak. Baik, baik. Baik, terima kasih. Ytita, rencana selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Kalau setelah lulus, kuliah. Oke. Kamu tinggal dekat dengan sekolah atau jauh? Enggak terlalu dekat, enggak terlalu jauh Pak. Oh jadi yang sedang-sedang saja? Seperti yang diperai, yang sedang saja. Ytita, kalau kamu sekolahnya apa? Motor. Motor berapa menit? Sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit. Ya, sekitar 15 menit. Pernahkah terpikir untuk membuka usaha baju santai tadi? Belum Pak. Oke, untuk buat baju santai kan harus diukur? Ya. Oke, bagaimana? Apakah Anda mudah mengukur diri Anda sendiri? Tidak Pak. Terus gimana, dibantu siapa? Kita diukurin. Diukurin sama? Nenek. Oh nenek yang ngukurin. Baik, terima kasih Ytita. Semoga berhasil lebih baik lagi ya. Amin. Baik, kembali ke Ibu Nami. Bagi. 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 Bagi santai Muslim itu daster, Pak. Daster. Tapi dengan lengan panjang. Oh. Jadi itu saya bisa sebut anak-anak dengan basis santai Muslim. Ini kan hapus ya, Pak. Oke, oke. Oh, Faham. Itu baju ini, Pak. Benar, Pak. Oke, baik. Bu, dari 20 orang peserta, dari 20 orang anak jadi ini, yang memang sangat talentik gitu. Yang kelihatan beda daripada teman-teman lain. Kalau untuk semacam itu, kreatifitasnya memang ada empat orang ya, Pak. Sebenarnya. Mereka sudah bisa untuk awalnya membuat pola dengan melihat di YouTube dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, mereka sudah bisa mengembangkan. Di antaranya mereka berdua, ini bisa. Bisa untuk membuat hal yang semacam itu. Untuk hasil-hasil, apa saja yang mereka buat dari kreatifitasnya itu, Pak? Yang pertama, kemarin kita untuk jilbabnya. Kemudian untuk masker dengan pola, dua macam pola. Yang pertama ini, ini hasil dari kerja mereka juga. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini yang saya pakai, Pak. Nanti pakai mudora juga. Oke. Oke. Kemudian, untuk gamisnya memang anak-anak bukan untuk pakai sendiri. Jadi kemarin, setelah di foto, diberikan ke saya. Kemudian, oke, silahkan nomor dipakai. Seperti itu. Iya. Apakah juga banyak yang punya kreatifitas untuk, misalnya, ngarpir WCB daripada belakangnya atau kiri kanannya, agak yang out of the box gitu, Pak? Iya, Pak. Memang mereka masih belajar. Jadi untuk membuat yang memang betul-betul kapus itu masih belum sempurna. Masih harus belajar lagi. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Rencana selanjutnya gimana, Pak? Untuk rencana selanjutnya, ke depannya kita mencoba untuk menyiapkan, karena ini mungkin untuk sesuatu baru, ya Pak? Kami mencoba untuk memproduksi jilbab yang nantinya akan kita titipkan di kooperasi untuk sesuatu baru. Oke. Kan di Surabaya itu, jilbabnya anak-anak itu warahnya putih terlebihannya sampai mana atau sampai mana. Nah, itu nanti kita akan kolaborasi dengan design graphics. Oh, oke. Baik, terima kasih banyak, Bu. Yang pertanyaan yang terakhir, Bu. Kalau benchmarking, membandingkan hasil anak-anak dengan anak-anak atau siswa dari SMK, pernahkah pernah mencoba membandingkan gitu? Dengan SMK sepertinya belum ya, Bu. Belum. Kita belum membandingkan seperti itu. Kalau anak-anak kita kan memang udah dinol, Pak. Kalau mereka mencoba mesin saja, kita masih perlu waktu untuk beberapa waktu untuk mancar pukaan. Kebanyakan mungkin memancarikan kebenaran seperti itu. Itu juga masih perlu waktu kemarin. Tapi untuk saat ini mereka sudah bisa. Kita sudah maju. Ya, ya, ya. Baik, Bu. Baik, ada baiknya yang semakin, Bu. Jadi mungkin jajak duluan ke masyarakat yang bagian busana muslim atau busana tidak muslim. Ya. Terima kasih, Bu Mame. Selamat saya selalu. Terima kasih. Kembali ke Bu Dora. Bu Dora. Ini sudah pukul 12. Kita break satu jam dulu, Bu. Oke. Break satu jam. Mohon licin, Pak. Untuk teman-teman Dudi, ini tadi mohon waktu untuk meninggalkan tempat. Karena yang satu, Bu Yanni ada di sekolah. Berangkat di sekolah. Oke. Sudah membantu, Pak. Ya, ya. Oke. 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 Oke, ya. Oke, ya, ya. Oke, ya, bukak, 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 bukak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih